Pendekar Sakti Suling Puala bagian 51 Markas Kui Bin Pang Tentang musnahnya Markas Seng Hoi E Kau Telah tersiar luas dalam merimba perselatan Setelah mendengar berita tersebut Para ketua tujuh partai besar segera berangkat ke Markas Pusat Kepang Lim Pang Cu, ujar Hui Hong Tai Su Ketua Siau Lim Pei Kami kemari memberi selamai kepadamu Hahaha Lim Peng Heng tertawa gelak Tai Su dan para ketua lain Silakan duduk mereka duduk Beberapa anggota Kepang segera menyuguhkan teh Seusai meneguk teh, Hui Hong Tai Su berkata Lim Pang Cu, partai mu sangat berjasa bagi rimba perselatan Karena telah menumpas seni Hui E Kau Sesungguhnya, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala Bukan Kepang yang berjasa dalam hal ini Melainkan Tio Bun Yang, Gou Tok Kau Chu, Sye Keng Hao, Li Ai Lin Je dan Pet Pai Loko Ai Tapi kalau tidak ada Kepang Belum tentu mereka dapat menumpas Seng Hui E Kau Ujar Et Hian To Jin Ketua Butong Pei yang jelas mereka yang berjasa Tanda Selini Peng Heng Tapi, kenapa tanya Wih E Hian Chin Jin, Ketua Kun Lun Pei Apakah masih ada masalah lain? Apakah kalian pernah mendengar tentang Kui Bin Pang Lim Peng Heng balik bertanya mendadak sambil memandang para ketua itu? Mereka saling memandang, namun air muka Hui Hong Tai Su berubah hebat begitu Lim Peng Heng mengajukan pertanyaan tersebut Kui Bin Pang Gumamnya Ya, Lim Peng Heng mengangguk Tai Su, pernah mendengar tentang perkumpulan itu? Guru Ku pernah memberitahukan tentang Kui Bin Pang yang misteri itu Kenapa Lim Pang Chu bertanya tentang itu? Sebab, Lim Pang Chu mengjeleng-gelengkan kepala Seng Hui E Sin Kun terluka parah oleh pukulan Tio Bun Yang Namun mendadak muncul 5 orang berpakaian serba putih memakai kedok setan membawanya kabur Haah bukan main terkejutnya Hui Hong Tai Su Omi Tohut Tai Su Yit Hian Tojin menatapnya Beritahukanlah tentang Kui Bin Pang Omi Tohut Hui Hong Tai Su menghela nafas panjang Sudah hampir 100 tahun Kui Bin Pang tiada kabar beritanya Namun kini malah muncul di Tionggoan Guruku pernah melihat Kui Hin Pang di daerah Gurun Sih Ih Pada waktu itu Kui Bin Pang sedang membantai suatu suku di daerah Gurun Sih Ih Guruku segera turun tangan menolong suku itu Namun ketua Kui Bin Pang berhasil mengalahkan guruku Oh Lim Peng Heng terbelalak Begitu inggi kepandaian ketua Kui Bin Pang itu Omi Tohut Sahut Hui Hong Tai Su Memang tinggi sekali kepandaian ketua Kui Bin Pang itu Guru Kui Bin Pang memberitahukan bahwa Kui Bin Pang cuma bergerak di daerah Sih Ih Tidak memasuki daerah Tionggoan Tapi kini A.A.A.A.H Lim Peng Heng menghela nafas panjang Kini Kui Bin Pang telah memasuki daerah Tionggoan Bahkan menolong Seng Hoi E.Sien Kun Omi Tohut Hui Kong Tai Su mengjeleng gelengkan kepala Kalau begitu tidak lama lagi rimba perselatan akan dilanda banjir darah Siapa ketua Kui Bin Pang itu tanya Perdi Ye Lo Jin Ketua Suat Sanpei Tidak tahu Sahut Ling Peng Heng dan menambahkan Mereka semua memakai kedok setan dan berpakaian serba putih Ya A.A.H.W.Liong Sin Kiam Ketua H.A.Sanpei menghela nafas panjang Seng Hoi E.Kau telah ditumpas Tapi muncul lagi Kui Bin Pang Omi Tohut Ucap Hui Kong Tai Su Kui Bin Pang lebih ganas dan sadis dibandingkan dengan Seng Hoi E.Kau Kini kau merimba perselatan dalam bencana Oh ya Beng Ling To Jin Ketua Hong Tong Pei memandang Lim Peng Heng Saya bertanya di mana Tio Bun Yang Cucuku dan lainnya sudah pulang ke Pulau Hang Hwang Chu Jawab Lim Peng Heng melanjutkan Tentang Kui Bin Pang Dia pasti memberitahukan kepada Tio Chieh Yong Kalau Kui Bin Pang mengganas di rimba perselatan Apakah pihak Pulau Hang Hwang Chu akan turun tangan menumpas Mereka tanya Rit Mian To Jin Ketua Butong Pei Itu bagaimana nanti saja Jawab Lim Peng Liang Apabila Kui Bin Pang berani mengusik pihak Pulau Hang Hwang Chu Sudah barang tentu pihak Pulau Hang Hwang Chu akan turun langan menumpasnya Ujar Gou Han Tiong M.G. Guh Sungguh Omi Tohut Ucap Hui Kong Tai Su Kapan rimba perselatan akan tenang aman dan damai? Omi Tohut Mokui San Gunung Setan Iblis Terletak di sebelah utara Tiong Goan Gunung tersebut tidak pernah dijamah manusia sebab sangat seram sekali Konon gunung itu merupakan Tempat bermukimnya para setan iblis Oleh karena itu, tiada seorang pun berani memasukinya Akan tetapi, sungguh mengherankan Di puncak gunung itu justru tampak sebuah bangunan yang sangat besar Sepertinya belum lama dibangun Tidak salah Bangunan megah itu memang belum lama dibangun Itu adalah markas Kui Bipang Di ruang tengah markas itu tampak belasan orang berkumpul di situ Yang memakai kedok setan warna merah adalah ketua Kui Bin Panduduk di kursi batu yang mengkilap Yang memakai kedok setan warna kuning adalah dua pelindung Lima setan al-gojo memakai kedok setan warna hijau Sedangkan para anggota berkepandaian tinggi memakai kedok setan warna putih Hahaha ketua Kui Bin Panduduk di kursi batu yang menghalangi Terima kasih, Ketua, ucap Tua Set Kui, setan Al Gojo tertua. Maaf, Ketua, ucap salah seorang pelindung dan bertanya. Kenapa Ketua Perintahkan Gero Set Kui menolong Seng Hoi E Sin Kun? Hahaha Ketua Kui Bin Pang tertawa gelap. Tentunya aku punya suatu rencana. Hahaha bolehkah kami tahu mengenai rencana Ketua Tanya Tua Set Kui? Boleh, sahut Ketua Kui Bin Pang. Aku akan menyembuhkan lukanya, sekaligus menggunakan ilmu hitamku untuk mengendalikan pikirannya. Oh oh Tua Set Kui manggut-manggut. Ketua ingin mengendalikan pikirannya untuk membunuh orang ya, Ketua Kui Bin Pang mengangguk. Aku akan menyuruhnya membunuh orang-orang tertentu, bahkan juga akan menyuruhnya membuat gelilah para Ketua Tujuh Partai Besar. Setelah itu, barulah kita menguas air rimba persilatan. Otomatis pihak Pulau Hang Hwang Chu akan muncul. Rencana yang bagus, ujar Tua Set Kui sambil tertawa. Ketua memang berotak cemerlang, Ketua, tanya salah seorang pelindung. Kenapa kita tidak menyerbu ke Pulau Hang Hwang Chu itu sangat membahayakan kita, sahut Ketua Kui Bin Pang. Sebab kita sama sekali tidak tahu keadaan pulau itu. Maka lebih baik biar mereka yang menyerbu kemari, seandainya pihak Pulau Hang Hwang Chu tidak menyerbu kemari tanya Tua Set Kui. Hahaha Ketua Kui Bin Pang tertawa gelap. Kalau kita membunuh Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong, apakah pihak Pulau Hang Hwang Chu akan tinggal diam saja? Betul, betul, Tua Set Kui tertawa gelap. Kalian semua harus tahu, pihak Pulau Hang Hwang Chu adalah musuh kita, ujar Ketua Kui Bin Pang. Karena Tio Po Tian yang memukul Ketua lama hingga jatuh ke dalam jurang, maka Ki harus membalas dendam itu, tapi, salah seorang pelindung menggeleng-gelengkan kepala. Kita masih belum menemukan Tua, jadi kita tidak boleh bergerak. Dalam tiga bulan ini, kalau kita tidak menemukan Tua, aku akan perintahkan para anggota bergerak dalam rimba persilatan, bahkan Seng Hwe E Sien Kun yang di bawah. Pengaruhku akan mulai beraksi. Hahaha Ketua Kui Bin Pang tertawa terbahak-bahak. Ketua, ujar salah seorang pelindung. Bukankah lebih baik kita menunggu Tua, aku sudah bilang, apabila dalam tiga bulan ini Tua itu masih belum muncul, maka Kui Bin Pang akan mulai bergerak di rimba persilatan sahut ketua Kui Bin Pang. Para anggota harus mulai membunuh kaum pesilat golongan putih, sedangkan Seng Hwe E Sien Kun harus membuat gelilah para ketua tujuh partai besar, bahkan juga harus membunuh Lim Peng Heng dan Gou Hationg. Hahaha ide yang bagus, ujar Tua Set Kui. Aku yakin pihak pulau Hang Hwang Chu pasti muncul. Ht Hihi Tio Tai Seng, Tio Cie Hiong dan Tio Dobi yang harus mati di tanganku, ujar ketua Kui Bin Pang sambil mengepalian tinju. Terutama Tio Bun Yang, aku akan membunuhnya dengan caravan paling sadis, O0DW0O. Sementara itu, Tio Bun Yang dan lainnya sudah tiba di pulau Hang Hwang Chu. Betapa gembiranya Tio Tai Seng, Tio Cie Hiong, Lim Hang Im dan lainnya, terutama Kaohun Bijin. Oh oh oh, Goat Nio, syukurlah engkau sudah pulang bersama Bon Yang Kaohun Bijin memeluk siang koan Goat Nio ratrat. Ibu, gadis itu menangis terisak-isak. Nak Kaohun Bijin membelainya seraya bertanya, kenapa engkau menangis? Dan kenapa kulanmu kurus? Apakah Bun Yang menghinamu kakak Bon Yang sangat menyayangiku? Bagaimana mungkin dia menghinaku? Dia, kenapa dia Kaohun Bijin menatapnya? Apakah dia sudah berbuat begitu atas dirimu? Ibu, keomong sembelarangan si wajah siang koan Goat Nio langsung memerah. Tapi, Kaohun Bijin mengerutkan kening, kenapa badanmu kurus? Pasti ada suatu masalah kan ibu siang koan Goat Nio tertawa kecil masalah itu telah lewat, eh Kaohun Bijin terbelalak. Bagaimana jengkau? Tadi menangis sekarang malah tertawa Bijin, ujar Sem Gan Sin Ke sambil tertawa. Jangan terus berdiri, duduklah temben Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Hari ini engkau begitu baik terhadapku, jangan-jangan, hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa lagi kita sama-sama tinggal di satu pulau, tentunya harus baik satu sama lain, bukan betul. Hai 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 Kaohun Bijin tertawa nyaring sambil menarik siang koan Goat Nio untuk diajak duduk. Nak, panggil Kim Siaw Suseng dengan suara rendah. Ayah sahut siang koan Goat Nio sambil tersenyum. Nak bisik Kim Siaw Suseng. Syukur Rengka sudah pulang bersama Bon Yang, ayah merasa gembira sekali. Hei seru Sem Gan Sin Ke, jangan bisik-bisik, bicaralah terang-terangan apa urusanmu sahut Kim Siaw Suseng. Aku berbisik-bisik dengan putriku kok. Hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa geli kemudian memandang Tio Bon Yang saya berkata, Bon Yang, ceritakanlah pengalaman kalian sungguh bukan main selali ailing mendadak. Memang bukan main apa yang bukan main tanya Sem Gan Sin Ke terbelalak. Apakah Hengka sudah bermain main dengan Keng Hau? Maka terus mengatakan bukan main kakek tua pengemis, wajah li ailing kemerah-merahan. Maksudku pengalaman kami bukan main, oh Sem Gan Sin Ke tertawa. Kalau begitu, ceritakanlah yang bukan main itu Goat Nio ditangkap pihak Seng Haui E kau, tutur li ailing tentang semua kejadian itu. Koma akhirnya markas Seng Haui E kau diledakan sampai musnah, bagus, bagus. Hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa gembira. Kini rimba perselatan Tiong Goan pasti sudah aman, tapi Tio Bon Yang menggeleng-gelengkan kepala. Ada apa, Bon Yang tanya Tio Tia Hiong sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Ketika Seng Haui E Seng Kun terluka parah, mendadak muncul lima orang berpakaian serba putih dan memakai kedok setan, Hahaha air muka Tio Tai Seng langsung berubah hebat. Kui Bin Pang kakek tahu tentang Kui Bin Pang tanya Tio Bon Yang. Hahaha Tio Tai Seng menghela nafas panjang. Seng Haui E kau telah musnah, tapi kini malah muncul Kui Bin Pang, Pertanda rimba perselatan Tiong Goan akan dilanda banjir darah lagi. Ayah Tio Bon Yang memberitahukan. Aku sudah tahu jelas mengenai Kui Bin Pang itu, oh Tio Tia Hiong tertegun. Beritahukanlah kini Kui Bin Pang memang sudah berada di Tiong Goan. Sasaran mereka adalah kita, ujar Tio Bon Yang. Karena ketua lama Kui Bin Panep punya dendam dengan majikan lama pulau ini. Karena itu, ketua baru Kui Bin Pang ingin menuntut balas, Bon Yang Tio Tai Seng tersentak. Engkau tahu dari siapa tentang itu aku bertemu seorang tua, dia yang memberitahukan kepadaku, jawab Tio Bon Yang tanpa menceritakan ciri-ciri orang tua tersebut, sebab si E Keng Hau berada di situ. Siapa orang tua itu tanya Tio Tia Hiong. Aku tidak tahu, ayah, sahut Tio Bon Yang sambil memberi isyarat. Oh oh Tio Tia Hiong manggut-manggut karena sudah tahu akan arti isyarat Tio Bon Yang La A A A Tio Tai Seng menghela nafas panjang. Tia Hiong, bukankah aku sudah menuturkan tentang itu ya, Tio Tia Hiong mengangguk. Tidak apa-apa, ujar Seng Gan Sien K. Kalau mereka berani menyerbu kemari, kita habis iaan saja mereka satu persatu, pengemis bau sahut Kim Siaw Seng. Bagaimana mungkin Kui Bin Pang akan menyerbu kemari? Mereka tidak tololo tidak salah, ujar Tio Tia Hiong. Kui Bin Pang tidak akan menyerbu kemari, tapi kemungkinan besar akan menyerbu ke markas pusat Kepang. Ha'ah Lim Tia Hiong terkejut bukan main. Kalau begitu, bukankah ayahku dalam bahaya itu, Tio Tia Hiong mengerutkan kening. Ibu, ujar Tio Bun Yang. Sementara ini, Kui Bin Pang tidak akan menyerbu ke markas pusat Kepang, memangnya kenapa tanya Lim Tia Hiong heran. Karena pihak Kui Bin Pang belum menemukan tetua mereka, maka sementara ini Kui Bin Pang belum bisa bergerak, jawab Tio Bun Yang memberitahukan. Namun entah bagaimana kelak aku yakin, Tio Tia Hiong mengerutkan kening seraya berkata, tidak lama lagi Kui Bin Pang pasti bergerak dalam rimba perselatan. Sasaran Kui Bin Pang pasti Kepang dan tujuh partai besar, benar, Sem Ganshin ke manggut-manggu dan melanjutkan, Kui Bin Pang tidak beran menyerbu kemari, tapi akan memancing kita ke Tionggoan, tidak salah, sahut Kim Siao Suseng. Itulah tujuan Kui Bin Pang. Namun kalau Kui Bin Pang bertindak begitu, tentunya kita tidak akar tinggal diam, kita semua sudah bersumpah tidak akar mencampuri urusan rimba perselatan. Bagaimana mungkin kita ke Tionggoan? Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala. Tio Toju Sem Ganshin Ke tertawa. Itu bukan urusan rimba perselatan, melainkan urusan kita. Karena Kui Bin Pang menuntut balas terhadap kita, memang, Tio Tai Seng menggut-manggut ini urusan pulau Hang Hwang Chu, tiada sangku pautnya dengan Kepang maupun tujuh partai besar, justru termasuk urusan Kepang, potong Sem Ganshin Ke serius. Sebab Tio Chia Hyong menantu Lim Pang Heng, ketua Kepang. Sedangkan aku mantan tetua Kepang pula. Bahkan sudah setian lama tinggal di pulau Hang Hwang Chu ini. Nah, bukankah diriku termasuk bagian dari pulau Hang Hwang Chu sama, sahut Kim Siao Suseng. Aku pun termasuk bagian dari pulau Hang Hwang Chu sama, selaka Ohun Bijin sambil tertawa cekikian. Goat Nio adalah calon istri Bon yang berarti kami akan berbesan dengan pihak pulau Hang Hwang Chu ini, bukan? Hai 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 tidak salah, istriku, ujar Kim Siao Suseng sambil tersenyum. Begitu mesranya goda Sem Ganshin Ke sambil tertawa gelak. Hahaha bagaimana menurut kalian tanya Tio? Tai Seng mendadak dengan wajah serius sekali. Kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Bereskan sahut Sem Ganshin Ke. Beres Kim Siao Suseng menggeleng-gelengkan kepala. Kita semua berada di pulau ini, bagaimana bisa tahu perkembangan di Tio Ngeloan kalau ada sesuatu, Peng Hwang pasti mengutus orang kemari memberitahukan kepada kita, Ahut Sem Ganshin Ke. Masalah itu lebih baik kita bicarakan nanti jajah, ujar Tio Tai Seng. Sekarang bun yang pelan lainnya perlu beristirahat dulu, betul, Sem Ganshin Ke manggut-manggut. Nah, kalian kaum muda pergilah beristirahat ya, Tio bun yang dan lainnya. Mengangguk. Lalu melangkah ke dalam. Goat Nielo panggil Kaohun Bijin. Engkau ke kamar, ibu ingin bicara denganku, ya, siang koan Goat Nielo mengangguklah melangkah ke kamarnya. Sementara Tio bun yang sudah berada dalam kamarnya. Tak seberapa lama kemudian munculah Tio Chiehiong. Bun yang, Tio Chiehiong memandangnya isyaratmu tadi, Ayah, aku tidak bisa berterus terang di sana. Ujar Tio bun yang sambil duduk. Kenapa Tio Chiehiong duduk di hadapannya? Sebab Sia Keng Hau berada di situ, Jawa Tio bun yang melanjutkan. Orang tua yang ku ceritakan tadi itu gurunya apa Tio Chiehiong tertegun. Orang tua yang kau ceritakan itu guru Sia Keng Hau ya, Tio Bun yang mengangguk. Orang tua pin Chang itu berpesan kepada ku tidak boleh membuka rahasia dirinya pada Sia Keng Hau, karena akan membahayakan dirinya. Oh oh Tio Chiehiong mangguk-mangguk. Kalau begitu, orang tua pin Chang itu pasti punya hubungan dengan Kui Bin Pang, tidak salah. Ayah orang tua pin Chang itu tetua Kui Bin Pang, namun orang tua pin Chang itu tidak mau bergabung dengan Kui Bin Pang, tapi Tio Chiehiong mengerutkan Kenin, almusilat mereka, orang tua pin Chang itu memang cerdik, Tio Bun yang memberitahukan. Sebelum menerima Sia Keng Hau sebagai murid, beliau telah mengubah semua gerakan ilmu sila yang dimilikinya. Oh oh Tio Chiehiong tersenyum. Memang cerdik orang tua pin Chang itu. Jadi dia yang menceritakan kepadamu tentang Kui Bin Pang ya, Tio Bun yang mengangguk. Dia memberitahukan kepadamu siapa ketua baru Kui Bin Pang tanya Tio Chiehiong. Beliau juga tidak tahu siapa ketua baru perkumpulan itu, sebab mereka semua memakai kedok setan. Dia memberitahukan kepadamu mengenai ilmu silat ketua baru Kui Bin Pang itu. Beliau memberitahukan ujar Tio Bun yang ketua Kui Bin Pang memiliki kepandayan yang mengan tinggi, yakni perkumpulan Sia Keng, tenaga jelawa dingin beracun, dan ilmu hitam. Tapi titik menurut orang tua pin Chang, ketua baru Kui Bin Pang juga memiliki ilmu lain. Jadi kepandayanya jauh lebih tinggi dari ketua lama, Oh Tio Chiehiong mengerutkan kening. Mungkinkah ketua baru Kui Bin Pang itu berkepandayan lebih tinggi dari Seng Hoi E Sien Kun? Entahlah, Tio Bun yang menggelengkan kepala. Tapi sungguh mengherankan, kenapa pihak Kui Bin Pang menolong kabur Seng Hoi E Sien Kun? Mungkin ketua Kui Bin Pang punya suatu rencana tertentu, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Kepang dan tujuh partai besar dalam bahaya, kakak Chiehiong, muncul Lim Cheng Im, barusan engkau bilang Kepang dan tujuh partai besar dalam bahaya. Lalu kita harus bagaimana? Apakah membiarkan ayahku dibunuh pihak Kui Bin Pang itu belum terjadi? Engkau tidak usah cemas. Tio Chiehiong tersenyum. Kalau terjadi, itu sudah terlambat, Lim Cheng Im menghela nafas panjang. Kita harus memikirkan hal itu, kita akan berunding dengan Paman, Saigan Sien Kee dan lainnya. Jadi engkau tidak peri begitu cemas, Tio Chiehiong menggenggah tangannya. Heran Guma Merim Cheng Im. Kenapa Rimba Perselatan tidak pernah tenang? Setelah Buli Semmo mati, kini Rimba Perselatan malah ditambah kacau, yaaah Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Oleh karena itu, kita hidup tenang di Pulau Hang Huang Tu ini, tapi kali ini, wajah Lim Cheng Im tampak cemas, menyangkut keselamatan ayahku, adik Im, aku tahu itu, Tio Chiehiong tersenyum. Tentunya aku harus memikirkan jalan keluarnya, kelak, terima kasih, kakak Chiehiong, ucap Lim Cheng Im. Adik Im, Tio Chiehiong tersenyum lagi. Ayahmu adalah mertuaku, aku harus memikirkan keselamatannya, kakak Chiehiong Lim Cheng Im tersenyum di Hagia. Betapa gembiranya Tio Bun yang menyaksikan kemesraan kedua orang tuanya. Ia sangat bersyukur punya orang tua yang hidup bahagia. Ayah, ibu, ujarnya kemudian. Mengenai musuh Kui Bin Pang, ayah dan ibu tidak perlu memikirkannya. biar aku yang memikirkannya saja. Ayah dan ibu tetap hidup tenang dan bahagia di pulau ini, Nak Lim Cheng Im tersenyum. Oh ya, kapan engkau akan menikah dengan Goat Nioh? Sebetulnya aku sudah ingin menikahinya, tapi kini malah muncul urusan Kui Bin Pang. Oleh karena itu, terpaksalah. Harus menunggu urusan M selesai dulu, barulah bisa tenang, jawab Tio Hun Yang. M G M M M Tio Chia Hiong manggut-manggut itu terserah engkau dan Goat Nioh, kami pasti merestuinya, terima kasih, ayah, ucap Tio Gun Yang. Sementara di kamar lain, yaitu di kamar siang koan Goat Nioh, juga sedang berlangsung pembicaraan serius. Goat Nioh, ujar K Ohun Bijin. Kapi engkau akan menikah dengan Bun Yang yang ganteng itu ko ibu yang kalut si wajah gadis itu memerah. Goat Nioh K Ohun Bijin tersenyum. Taukah engkau, ibu sudah ingin sekali menggendong cucu. Kalau engkau belum menikah dengan Bon Yang, bagaimana ibu menggendong cucu? Ibu, siang koan Goat Nioh menundukan kepala. Sesungguhnya kami sudah mau menikah tapi, kenapa kini justru muncul urusan Kui Bin Pang itu menyangkut para penghuni pulau ini, siang koan Goat Nioh memberitahukan. Aku pernah menguntip para anggota Kui Bin Pang, Oh K Ohun Bijin terbelalak. Kalau begitu, Kepang dan tujuh partai besar memang dalam bahaya, karena itu, siang koan Goat Nioh menjeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin kami menikah? Kakak Bun Yang pasti memikirkan itu, Naka Ohun Bijin tersenyum. Itu terserah kalian, dalam situasi ini kalian memang tidak bisa melangsungkan pernikahan. Terima kasih atas pengertian ibu, ucap siang koan Goat Nioh. Tapi, Kau Ohun Bijin menggeleng-gelengkan kepala. Entah kapan ibu akan menggendong cucu benar, terdengar suara sahutan kemudian muncullah Kim Siao Suseng sambil tersenyum, kapan ayah akan menggendong cucu ayah, siang koan Goat Nioh cemberut. Sebetulnya, Ujar Kim Siao Suseng sungguh-sungguh. Koma engkau dan Bun Yang boleh menikah sekarang, tiada hubungannya dengan urusan kuibin pangloh memang siang koan Goat Nioh mengangguk. Tapi kakak Bun Yang pasti tidak mau, biar ayah bicara dengan kedua orang tuanya, Ujar Kim Siao Suseng dan menambahkan, Kalau kalian sudah menikah, legalah hati kami, ayah jangan membicarakan tentang ini dengan kedua orang tua Bun Yang, aku malukan kenapa malu Kau Ohun Bijin tersenyum, itu urusan orang tua, ibu dan ayahmu akan menemui Tio Tseh Yong, ibu, siang koan Goat Nioh menggeleng-gelengkan kepala. Suamiku, ujar Kau Ohun Bijin pada Kim Siao Suseng. Ayolah, mari kita ke kamar mereka baik, istriku sayang, sahut Kim Siao Suseng. Mereka berdua lalu pergi ke kamar Tio Tseh Yong. Siang koan Goat Nioh terpaksa ikut karena ingin menemui Tio Bun Yang. Mereka justru berpapasan dengan Tio Tseh Yong dan Lin Cheng In yang sedang melangkah keluar dari kamar Tio Bun Yang. Adika Ohun Bijin tertawa. Mari kita ke ruang tengah, aku ingin bicara denganmu baik, Tio Tseh Yong mengangguk. Mereka lalu ke ruang tengah, sedangkan siang koan Goat Nioh ke kamar Tio Bun Yang. Sebelum gadis itu melangkah ke dalam, Tio Bun Yaiji sudah keluar dari kamarnya. Adik Goat Nioh panggil Tio Bun Yang dengan wajah berseri. Kakak Bun Yang, siang koan Goat Nioh tersenyum mesra. Mari kita ke halaman depan, kita bercakap-cakap di sana ajak Tio Bun Yang lembut. Ya, siang koan Goat Nioh mengangguk. Mereka berdua menuju ke halaman depan kemudian duduk di bawah sebuah pohon rindang adik Goat Nioh Tio Bun Yang memandangnya seraya bertanya. Ada apa kedua orang tuan menemui orang tuaku itu, siang koan Goat Nioh tersenyum malu-malu. Ingin membicarakan sesuatu, mengenai kui bintang bukan, wajah siang koan Goat Nioh agak memerah. Mengenai kita, mengenai kita Tio Bun Yang tertegun memangnya, kenapa kakak Bun Yang, aku berterus terang saja, ujar siang koan Goat Nioh dengan suara rendah, kedua orang tuaku menghendaki kita segera menikah, oh Tio Bun Yang tersenyum. Sebetulnya aku pun ingin cepat-cepat menikah denganmu, tapi terhalang oleh urusan kui bintang, bukan? Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Kalau kita sudah menikah, tentu engkau akan hamil. Bagaimana kalau di saat itu pihak kui bintang menyerbu kei pang itu, siang koan Goat Nioh mengerutkan kening. Di saat itu, tentu engkau tidak akan membiarkan aku seorang diri ke Tio Goan kan? Sedangkan engkau dalam keadaan hamil, lalu kita harus bagaimana kalau begitu, kita jangan menikah dulu, ujar siang koan Goat Nioh sambil tersenyum dan melimbahkan. Yang penting kita selalu berkumpul, jangan berpisah, betul, Tio Bun Yang mengangguk sambil tersenyum. Adik Goat Nioh, pokoknya mulai sekarang, kita tidak boleh berpisah lagi, asyik terdengar suara tawa. Berduaan nih yang muncul Li Ailing dan Sia Keng Hao. Mereka menghampiri Tio Bun Yang dan siang koan Goat Nioh sambil tersenyum-senyum. Kalian, siang koan Goat Nioh melotot mengganggu orang saja kalau tidak mau diganggu, lebih baik kalian di kamar saja, sahut Li Ailing sambil tertawa nah. Ketauannya siang koan Goat Nioh menunjuk Li Ailing sambil tertawa-tawa. Engkau dan dia pasti sering berduaan di dalam kamar, ya, kan eh? Engkau, wajah Li Ailing langsung memerah. Engkau sudah bisa menggoda orang ya siapa suruh engkau mulai duluan sahut siang koan Goat Nioh. Boleh kan aku membalasmu? Tentu boleh, Li Ailing lalu duduk. Sia Keng Hao juga ikut duduk di sisi gadis itu. Boon Yang, ujar Sia Keng Hao sambil menghela nafas panjang. Sungguh tak disangka kini malah muncul kuibin pang yaa ah Tio Boon yang tersenyum getir. Mau bilang apa, mungkin sudah merupakan nasib rimba persilatan, Oh ya ujar Li Ailing mendadak. Entah bagaimana keadaan Sian Hoa yang berada di Tai Li tentunya selalu berduaan dengan Bong Kiat Sahut siang koan Goat Nioh dan menambahkan kita harus turut bergembira tentang itu. Goat Nioh, Tahukah Engkau Bo Kiyong Sian Moa itu sangat cantik Li Ailing memandangnya. Kalau dia belum bersama Beng Kiat, aku yakin engkau pasti cemburu padanya, lo siang koan Goat Nioh tercengang. Memangnya kenapa sebab, sahut Li Ailing dan bersikap serius, gadis itu sangat baik terhadap kakak Bun Yang, Oh siang koan Goat Nioh tersenyum. Eh Li Ailing terbelalak. Kok engkau lidah cemburu karena aku mempercayai kakak Bun Yang, jawab siang koan Goat Nioh sambil melirik Tio Bun Yang dengan mesra. Oh li Ailing manggut-manggut. Tapi kalau aku melihat ada gadis berlaku baik pada kenghau, aku pasti merasa cemburu, adik Ailing siang kenghau tersenyum. Itu namanya cemburu buta. Engkau tidak boleh begitu, lo. Karena akan menimbuliaan hal-hal yang tak diinginkan, kakak kenghau Li Ailing tersenyum manis. Aku percaya padamu. Nah siang kenghau memandangnya mesra. Memang harus begitu, oh ya Tio Bun Yang teringat sesuatu, entah bagaimana dan berada di mana Kam Herian dan Luwisan mereka, siang kenghau menghela nafas panjang. Sungguh kasihan mereka. Setelah Lu Taika memati, Luwisan pun tiada kabar beritanya. Padahal mereka berdua merupakan pasangan yang serasi, hanya Kam Herian terlampau keras hati, bahkan juga tidak tahu diri, ujar Li Ailing bernada kurang senang terhadap pemuda tersebut. Luwisan begitu mencintainya, tapi dia malah adik Ailing Tio Bun Yang menggelengi-gelengkan kepala. Dalam hal itu, kita tidak bisa menyalahkannya. Sesungguhnya dia pun sangat menderita sekali, menderita apa sahut Li Ailing secengil yang paling menderita adalah Luwisan. Kalau bertemu Kam Herian, rasanya ingin sekali aku menamparnya, adik Ailing, siang kenghau tersenyum. Jangan begitu galak, aku jadi takut nih, jangan takut Li Ailing tersenyum. Aku tidak akan menamparmu, sebaliknya, engkau pasti akan mencium kukan sambung siang kenghau sambil tertawa kecil. Idihiiih, dasar tak tahu malu Li Ailing cemberut. Engkau yang sering mencium aku, nah Tio Bun yang tertawa. Ketawaan ya, kalian berdua sering cium-ciuman. Pantas di saat kalian berduaan, sering terdengar suara kopcupan E.E.S.Y. Kenghau menatapnya terbelalak Bisa juga engkau menggoda orang Sekali-kali, ujar Tio Gun Yang Boleh kan tentu boleh, sahut Li Ailing sambil memandang mereka Kalian berdua tidak pernah bercuman yaitu rahasia kami, siang koan Goat Nilo tersenyum Tidak boleh ku beritahukan, oh ya, rahasia nih Li Ailing tertawa Tapi aku pernah melihat kalian berdua berpeluk-pelukan Hai hai hai